Dan ini shade favorit aku, kalian lihat Cakep kan? Jadi kalau misalnya kalian check out satu dulu Shade yang mana, pilihlah shade Dear Dan buat kalian juga yang sering nanya Kak yang cocok buat bibir hitam? Apa bibirku hitam, Shay? Jadi bibirku tuh pucat-pucat gitu Pinggirannya hitam dan dia nge-cover sih itu Oh, ya kan? Oh, ini ombre-nya bagus banget Dua produk ini bisa kalian dapetin Dari si Dear Me Serum Lip Tint Ini kalau kalian nggak punya topper buat jadi lip gloss-nya Ini tuh udah glossy, nih Jujur aku suka banget sama teksturnya Asli cakep banget Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rata Adelia, dan kalau kamu baru disini Welcome! Di video kali ini Aku bakal swatch and review Dear Me Beauty Serum Lip Tint Yang kalian banyak banget request, asli banyak banget Aku udah punya 5 sheets lengkap dan aku bakal swatch Satu-satu buat kalian Di setiap video aku selalu ada timestamps Jadi kalian langsung skip aja ke menit yang mau kalian skip Karena itu udah langsung swatches per shade-nya Tapi sekarang kita bahas dulu produknya Nah, jadi ini dia produknya Kalian nanti kalau beli harganya tuh sekitar Rp50.000 Tapi pake aja link aku di bawah Biasanya suka diskon Either jadi Rp40.000-an atau Rp30.000-an Jadi langsung aja klik link di bawah ya Jadi nanti pas kalian beli Dia tuh sebenernya nggak dapet luarannya gitu Jadi nanti kayak gini aja ada plastiknya di luar Dia ada 5 sheets dan cakep-cakep sih jujur Dan ini sheet favorit aku, kalian lihat Cakep kan? Jadi kalau misalnya kalian mau check out satu dulu Karatu gitu Sheet yang mana? Pilihlah sheet Dear Anastasia Ini yang lagi aku pake Dia bagus banget sih menurutku tuh Yang biasanya aku pake Jadi kalau misalnya selera kita sama Kamu juga harus beli yang ini Dan buat kalian juga yang sering nanya Kak yang cocok buat bibir hitam? Apa bibirku hitam, Shay? Jadi bibirku tuh pucat-pucat gitu Itu pinggirannya hitam dan dia nge-cover sih tuh Tuh, ya kan? Untuk teksturnya sendiri Dia kayak lip tin aja sih Dia formulanya tuh moisturizing Dan menurutku enak Dia tuh salah satu lip tin yang nggak annoying untuk dipake Kalau kalian tanya bikin kering atau nggak Nggak sama sekali Karena dia semi serum, Shay justru Terus kalau misalnya untuk transfer Tadi aku udah kayak sekali ke tisu gitu Jadi segini doang sih sebenernya Nah ini aku bakal kasih lagu Nggak gimana-gimana sih sebenernya Karena memang lip tin ya, Shay gitu Sekarang kita langsung masuk ke swatchesnya Dear Kyla Warna dia tuh pokoknya warna yang paling nude Ini bagus banget buat dijadikan base ombre Pokoknya nude yang peach gitu ya Peach nude Nggak ada hint pinknya sama sekali sih Kalau misalkan di swatchenya Menurutku kayaknya dia bagus buat base ombre gitu So aku langsung penasaran Nanti aku langsung swatch sama yang bawah ya guys Soalnya ini base ombre-nya bagus banget juga Tuh, bagus ya Jujur aku suka banget sama teksturnya Nih ini kalau misalkan dipake Ya full lips sih sebenernya Kalau warna bibir kalian terang Dia tuh bakal bagus buat full lips aja gitu Nah ini aku bakal pake yang paling deep Yaitu yang Dear Alley Sebelum aku ombre Tapi aku mau mengabadikan ini dulu Jadi sekali lagi ini dia Shade Dear Kyla Sekarang baru kita ombre Jadi aku pake dulu di tengahnya Ih bagus Ih aku happy Sama hasilnya Dua produk ini bisa kalian dapetin Dari si Dear Me Serum Lip Tint Ini cakep banget sih Sama dia kan kayak lip tint gitu ya Jadi finishnya tuh agak glossy sedikit Jadi kalau kalian nggak punya topper Buat jadi lip glossnya Ini tuh udah glossy Cokep Oh Oke Dear Anastasia Warna dia adalah warna paling everyday Yang cocok banget Khususnya buat kita yang para warm undertone Dan ini pokoknya cakep banget deh Nih warnanya ya Bener-bener warna yang aku banget Kalian juga pasti tau Nih aku pake ya Dan ini tadi aku cuman pake satu swatch aja Dan kalian liat Kalau kalian mau check out satu Check out lah Dear Anastasia ini ya Ini cakep banget warnanya tuh Dan sekarang aku bakal pake full lips Aku liatin Warna dia tuh kayak gitu Ih cakep banget Asli cakep banget Nih pokoknya kalian harus liat Seberapa cakepnya warna dia Kalau kalian tanya Ini favorite aku Sekali lagi ini dia Shade Dear Anastasia Kita mau shade berikutnya Dear Vania Dia juga warnanya sangat-sangat everyday Ini dua ini mirip sih Jadi kalau misalnya kalian mau warnanya yang ke arah warm gitu Pilih dia Tapi kalau misalnya kalian mau yang warna pink Pilih lah dia Karena dia juga warnanya sangat-sangat everyday Warnanya cantik Dia warnanya natural gitu Ini kalau misalnya dipake sedikit Kayak pinkish-pinkish gitu Sekarang aku bakal pake full lips Aku pake lagi ya Gak sih ya warnanya Ih cakep banget ini Ini aku pake sedikit Nah jadi ini dia Warna Dear Vania Dia warnanya Warna pink yang cantik gitu Dia kalau misalkan dipake Satu kali swatch Dia kayak warna natural Bebir Tapi kalau misalnya dipake full lips Kayak gini Sekali lagi ini dia Shade Dear Vania Kita mau visit berikutnya Dear Visa Warna dia itu warna merah yang deep gitu Lebih ke merah marun sebenernya Mirip kayak merah marun gitu Burgundy gitu Dia tuh warna merah yang deep gitu ya Aku pake dikit Aku pake lagi Ini Dear Visa Kalau misalnya dipake sedikit Dia pokoknya warnanya merah gitu Tuh Cakep juga ya Aku bakal pake full lips Karena sebenarnya warna dia tuh kayak deep red Burgundy gitu Nanti ada Satu shade lagi Yang deep juga Cuman Nanti aku bakal Iya Nanti aku bakal kasih tau Bidahnya apa Sekali lagi Ini dia Shade Dear Visa Kita mau pake shade berikutnya Dear Allie Warna dia Dia yang warna paling deep Dia bakal cocok banget Buat jadi inner ombre Tapi kalau misalkan kalian Mau pake full lips juga gak apa-apa Tapi warna dia adalah Warna yang paling deep Dia adalah shade yang paling deep Yang tadi aku jadikan inner ombre Nih Aku pake sedikit dulu Dia tuh kayak Yaudah langsung jadi gitu Kalau misalkan kalian nanya Bedanya Dear Visa Sama Allie Itu apa Allie tuh lebih kayak Nanti ke arah coklat gitu Warna dia Kalau misalkan pas dipake sedikit Juga bisa keliatan Kalau misalkan dia tuh Agak coklat gitu Ini juga deep red Cuman kayak Lebih ke arah coklat Jadi kita langsung pake full lips aja ya Tuh Keliatan gak sih Kayak coklat gitu Nih Ini udah keliatan sih Harusnya Tuh Deep rednya itu Ke arah coklat Ini aku pake lagi gak ya Pake deh Biar lebih keliatan lagi Nah Makanya menurutku dia bakal cocok banget Kalau misalkan ada acara malam Yang butuh bibir kan Itu kayak strong banget looknya Dan yang lebih penting Dia cocok buat jadi inner ombre Tadi kita udah ombre di awal Dan bagus banget kan Jadi Sekali lagi ini dia Shade Dear Allie Oke That's all for today's video Semoga video ini bermanfaat And as always Comment sama kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan nextnya mau video apa lagi nih Komen di bawah ya Semakin banyak kalian komen Semakin mungkin aku review Karena ini juga sih Di Remi tuh banyak banget yang review Eh yang review Yang komen Jadi Comment aja di bawah Thank you so much for watching I'll see you next video Bye 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 Bye